Assalamualaikum Saya juga tidak mencari duit di Youtube Hari ini Besok entah Jadi untuk kali ini Saya mau membagikan kepada kamu Tentang Cara penentuan status halal Jadi Seandainya kita punya produk Terus kemudian kita tidak tahu Statusnya halal atau tidak Karena sekarang enak Anda beli produk, sudah ada logo halalnya Berarti dia, terus kemudian kamu cek di webnya Web dari siapa? Dari FB POM MUI Terus kemudian kamu temukan disitu Itemnya apa saja Ya, tapi mungkin beberapa kali Saya melihat misalnya ada suatu varian produk gitu ya Mungkin yang di Di ininya apa namanya Di halalnya Itu mungkin tidak semuanya tercantum Atau mungkin saya belum menemukan saja Tapi memang kemarin saya sempat menemukan Produknya sudah di label Ada label halalnya Nomor kodenya sudah beda-beda Tapi belum menemuin Mungkin ada sedikit masalah dengan saya saja Nyarinya seperti apa Nah, disini saya akan menerangkan beberapa hal Tentang apa yang halam Dan apa yang halal Ini kalau kamu membaca yang SJH Indonesia Ya, versi bahasa Indonesia-nya saja Itu sudah jelas sebenarnya disitu semuanya Tapi mungkin karena Anda Apa namanya Karena Anda mungkin sedikit Menjadi Apa namanya Orang yang Kaum ini Kaum gogoleran Kaum berbahan gitu ya Jadi mungkin sedikit redak males Tidak apa-apa ya Jadi kemalesan Anda pun juga Itu akan memberikan berkah Bagi saya Sehingga saya bisa menjelaskan Lebih Lebih lagi kepada Anda Ya, gitu ya Oke Bagaimana cara menentukan bahan Ya Satu tentukan jenisnya dulu Apakah dia hewan Binatang Ataukah dia Tumbuhan Atau tanaman Atau binatang laut Dan segala macam Nanti ada pengolongan-pengolongannya Tentukan asalnya Dari darat Atau dari laut Segala macam Ikan Segala jenis ikan Itu dia ada Halal Misalnya kan ya Oke Terus kemudian Setelah itu Lihatlah pohon keputusan Ya, karena misalnya begini Anda beli apple Apple dari China Misalnya Gitu ya Terus kemudian Disitu tidak ada logo halalnya Terus kemudian Anda makan enggak Gitu Ya Padahal kan mungkin Contohnya kalau apple Loh kan dia Bahan nabati pak Semua barang nabati Dari nabati itu Kan semuanya halal Ingat dulu Ada proses selanjutnya Enggak Ya Biasanya Proses selanjutnya Adalah dia Apa namanya Dilakukan coating Dia lakukan coating Bersupaya apa Gas ethylene Gas ethylene Itu tidak keluar Biasanya begitu Nah, kalau gas ethylene Tidak keluar Otomatis Kita harus tahu Coatingnya apa Cara gambarnya gimana Dicek aja Ya, dicek pakai air Dia Ini enggak Apa Keluar enggak Ada Airnya bisa Bisa Lepas apa enggak Ya Dan di Tumbuhan pun juga Itu sudah juga ada Si waxnya Juga ada Tapi perlu kita Ketahui bahwa Waxnya ini yang dipakai Waxnya dari apa Apakah dari minyak nabati Ada dari minyak hewani Hewani seperti apa Apakah dia di Apa namanya Di Apa namanya Disembeli dengan cara halal Atau memang waxnya dari Hewan seperti babi Ya Seperti itu Nah Ini ada beberapa Petunjuknya Dari Halal ini Satu adalah Untuk homer Ya Ya Segala sesuatu yang Mampukan dikategorikan Sebagai homer Jadi memang Kadang-kadang ini Orang melesetkan Dari syariat Islam itu Adalah Loh pak Yang penting gue Enggak mabuk pak Ya Gitulah Ya oke Jadi Kalau menurut saya Saya pernah Ya ada suatu Pengalaman sedikit Gitu ya Jadi minum Bukan homer sih Ya homer sih Sebenarnya Nyoba dikit aja Tapi Sampai sekarang Efeknya ada Gitu ya Dan Gak sampai mabuk Enggak tuh Katanya 40 hari Gak diterima Ya aku pas itu Gak tau ya Pas minum gak tau Misalnya Jadi perjalanan Dari Singapura Ada wine Jadi saya nyobain Mungkin Yang gak lama Gak banyak Setetes Dua tetes Seteguk Dua tegu Kayaknya ya Gitu ya Terus kemudian Udah Ya bagi saya sih Rasanya mungkin Gak jauh beda Dari alkohol Murni 99% Atau metanol Gitu Ya ada pahit-pahitnya Ada nyegerak-nyegeraknya Gitu ya Kalau yang etanol 99% Itu kan biasanya Kalau mipet Gitu ya Kalau mipet Kadang-kadang suka Kesedot Gitu ya Karena mipetnya Cuma semili Dulu ya Dulu cuman dahiliah Gitu ya Ya hampir sama aja Tapi Bukan disitu Ya Karena memang Di agama islam Tidak diperbolehkan Minum itu Ya Sampai sekarang Itu terasa Apa Ulu hati saya kena Ya Saya tuh di ulu hati sini Kena Jadi Udah Sampai saat ini Saya berazam Bertaubat lah Udah Gak akan minum lagi Mau winenya Saya enak apapun Gitu ya Seperti itu Ya Minuman mengandung Minimal 1% etanol Dikategorikan Sebagai hammer Ya Minuman yang Dikategorikan hammer Najis Ya Nah Minuman yang diproduksi Dari proses fermentasinya Mengandung kurang Dari 1% Alkohol Tidak dikategorikan hammer Tapi haram Untuk dikonsumsi Ya Seperti itu Jadi Dia haram untuk dikonsumsi Meskipun kurang dari 1% Gitu ya Oke Stop dulu Jangan Jangan komplain dulu Ya Jangan komplain dulu Oke Jangan bertanya dulu Sabar Sabar Selesain dulu ya Etanol Ya Ini untuk etanol Yang diproduksi Dari industri Bukan hammer Hukumnya tidak Najis atau suci Artinya adalah apa Kalau misalnya Anda dapat etanol Etanol dari Hasil fermentasi Dari fermentasi Molase Nah You know Molase Molase itu adalah Jadi kalau punya tebu Tebu digiling Terus kemudian Sebagian dimurnikan Menjadi gula Ya itu Biasanya Remen paling gede Itu sekitar 50 Sampai 60% Sisanya adalah Molase Molase itu Tidak bisa Dikristalin lagi Menjadi gula Tidak bisa Jadi dia Hasil sampingnya Nah dari hasil Molase itu Itu memang Masih manis Itu ya Terus kemudian Ditambahkan Apa namanya Mikroba Terus kemudian Nanti Difermentasi Ya Jadinya Bioetanol Ya Bioetanol Bioetanol Biasanya dipakai Buat apa Buat Mobil Terus kemudian Buat Analisis Segala macam Itu Nah kalau yang namanya Etanol Itu dia Hukumnya Tidak najis Asal bukan Dari industri Hammer Ya jadi Kalau pabrik tebu Tebu Bikin etanol Itu tidak najis Ya Jadi itu suci Ya itu Fatwanya seperti itu Jangan salah Jangan dipelesetin lagi Ya oke Terus kemudian Penggunaan etanol Yang berasal dari Industri non hammer Dalam produksi pangan Diperbolehkan Selama tidak Terdeteksi pada produk Akhir Artinya gini Jadi misalnya Anda minum Seperti Stimuno Nah Stimuno itu kan Kalau tidak salah Itu adalah Ekstrak etanol Dari Dari Apa ya Meniran Dari meniran Ya Atau Suplemen Suplemen Yang Misalnya dijual Di toko-toko herbal Itu biasanya adalah Dari Ini Apa namanya Dari 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 ekstraksi Menggunakan Etanol Ya karena Kenapa Karena menggunakan etanol Karena memang Diuji aktivitasnya Dia lebih Kuat dibandingkan Dengan yang misalnya Pakai air Atau dia pakai Pelarut non polar Ya Light Disoff light Jadi polar Larutin dengan polar Non polar Dengan non polar Ya seperti itu Sehingga Ya memang harus Dia ekstra pakai etanol Untuk mendapatkan Nasihatnya Jadi itu Syaratnya adalah Tidak boleh Terdeteksi pada produk akhir Nah kalau kita Pengen tahu Dia terdeteksi atau Tidak ada produk akhir Ayo Pakai alat apa Ya Tidak ada etanol Ini di terakhir Pak Pakai apa alatnya Ya Benar Ya Kamu berarti pakai Yang namanya Grass chromatography Ya Golongan alkohol Tidak ada Berarti dia sudah Tidak terdeteksi produk Akhir Ya Kalau etanol Ini dari produk Dari pabrik homer Gimana Pak Tidak boleh Ya Jadi etanol yang diproduksi Dari industri homer Tidak boleh Ya artinya Industri homer itu Minuman Terus kemudian Minumannya tidak laku Gitu ya Terus pada Untuk obat semuanya Terus kemudian etanol dipakai Untuk kalian Tidak boleh Ya Hasil dari industri homer Tidak boleh Terus kemudian Hasil samping Ya hasil samping itu Namanya fusel oil Ya dari Dari fusel oil itu Biasanya digunakan Untuk pelumas Gitu-gitu Kalau tidak salah ya Nanti kamu cek lagi Fusel oil itu seperti apa Itu tidak boleh Kalau dari industri homer Ya Hukumnya Najis Dan haram Pokoknya Seperti itu Nah komponen bahan Yang diperoleh Dari industri homer Melalui pemisahan Secara Fisik Adalah haram Jadi misalnya Industri homer Menghasilin Alkohol Terus kemudian Ada hasil sampingnya Isu amil alkohol Sama gak sih Beda Beda rantai C Satu aja sudah Berbeda Nah disitu Berarti dia Hukumnya adalah haram Ya Pemisahan secara Fisik Ya Apabila Terus kemudian Dari industri homer Itu dirasikan Menjadi bahan baru Ya Jadi misalnya Alkohol Dari industri homer Terus kemudian Ditambahkan sesuatu Menjadi senyawa baru Atau bahan baru Ya Disini Diputuskannya Adalah halal Jadi misalnya Alkohol Terus kemudian Dioksidasi Ya Alkohol dari industri homer Dioksidasi menjadi aldehyd Aldehyd Dioksidasi lagi Menjadi Etanol Jadi Aldehyd Terantinya dua Etonaldehyd Ya Terus kemudian Menjadi Asam Etanoat Atau asam cuka CH3COH Ya CH3COH-nya Itu adalah Halal Itu tak kasih contoh Pinter banget itu Ya Itu barusan Dapat ilham aja Ya Itu seperti itu Ya Jadi itu masih Halal Terus kemudian Yang keempat adalah Fever Yang menyerupai Produk halal Produk haram Jadi Itu tadi Kalau misalnya Kita makan Ini Potato chip Ya Ada kasusnya Adalah Untuk si Mr.Potato Apa ya Lupa kemarin Yang itu loh pokoknya Ya Yang ada wadahnya itu Mr.Potato Bukan Mr.Potato Aduh Itu suka beli Itu orang-orang Tuh Padahal saya Saya rekomendasikan Gak usah beli yang itu Yang ada wadahnya Gede itu Panjang Panjang ke atas itu Kayak Tabung gitu Ya Itu kalau di mana Kalau di Inggris itu ada Ada ininya Ya apa namanya Ada Rasa Beacon Nah itu Tidak boleh Ya Oke Kita lanjutin Lagi Ya Oke Jadi flavor yang menyerupai produk haram itu Secara Apa namanya Secara Bahannya mungkin saja Halal ya Saya ulangi lagi Flavor yang Yang Di produk-produk yang Menyerupai produk Profesional yang menyerupai produk haram Itu Mungkin saja halal Ya Gak ada dari babi sama sekali Pak Gitu Kalau menyerupkan Karena sekarang banyak kecanggihan teknologi ya Jadi kan kita bisa saja Yang seperti itu Ya Tetapi Seperti Tontonnya rum Flavor babi Dan lain-lain Tidak bisa disertifikasi halal Serta tidak boleh dikonsumsi Walaupun Ingrediennya adalah Halal Ya Jadi Gak boleh dikonsumsi Ya Meskipun ingredientnya halal Ya Dan gak bisa disertifikasi Halal Contoh Flavor room Nah Ini Saya bercerita begini ya Jadi Untuk di industri perkopian itu Ada namanya Room Ya Jadi room itu Kan memang gak boleh Ya Room itu kan Menyerupai produk Produk Kommer Gitu ya Nah itu Si tokonya Gak bisa disertifikasi halal Ya Terus Kemudian Room pun juga gak boleh diminum Gak boleh diminum ya Nah Itu Tergantung dari masing-masing Kalian aja Kalau saya sih Kalau emang gak boleh Gak boleh gitu Gak usah minum lagi Kalau orang Jawa bilang itu Gak paten Gak minum itu Gak sudi Minum kayak gituan Nah itu Yang timbulnya Dari diri pribadi kalian Ingat Kalau memang Anda Tidak memasukkan Barang yang haram Baik bendanya Ataupun hasil dari perbuatannya Mudah-mudahan Allah Ta'ala Nanti menerima Semua ibadahmu Saya Beritahu ke diri saya sendiri Ini ya Karena bisa jadi Di saya juga mungkin Dari perbuatannya yang kurang baik Juga kan mungkin seperti itu Tapi biasanya Allah itu sayang Sehingga apa Sehingga Dikeluarkan dulu Sebelum kita meninggal Jadi Mending sekarang aja Dicicil Dan nanti banyak Jadi kalau misalnya Barangmu hilang Oh ya mungkin aja Dapat dari uang gelap Atau mungkin Dari ngapus ibu Buat potok kopi Buat potok kopi Ternyata buat nampung Beli komputer Ya itu wajar Tapi kan gue buat baik Nggak buat pacaran Nggak buat foya-foyaan Nggak buat mabuk-mabuan Nggak masalah Oke ya Jadi jelas ya Jadi flavor nggak boleh Kalau misalnya ada tuh Kemarin-kemarin ya Nah ini dua sisi Kenapa ya Jadi kadang-kadang Karena orang membicarakan Rum-rum-rum-rum-rum Akhirnya orang beda-beli Ini kayak gimana sih Malah kepo Orang sekarang tuh kayak gitu Ya kalau udah nggak boleh Udah nggak boleh aja Jangan malah kepo gitu ya Wih enak pak Itu pak yang flavor yang rum Itu kan flavor aja pak Terserah lu Tapi fatwa emunya Seperti ini Ya Kalau saya sih ngambilnya Ngambil yang santu ya Celah Yang selamat-selamat aja Gitu nggak usah cari masalah Gitu aja ya Yang penting selamat Ya gitu oke Terus kemudian Produk mikrobial Produk mikrobial adalah Hal yang halal Selama ingredientnya Medianya mulai dari media Hingga awal Dan akhirnya Tidak alam dan najis Jadi Kamu tau kan Kalau di mikrob Ya di mikrobiologi Gitu ya Jadi kan itu ada Mulai dari awal Kalau bakterinya halal Halal Bakterinya halal Ya produknya pun halal Jika Ya Medianya Ya media penyegarannya Sampai media produksinya Dan segala macamnya Itu semuanya halal Ingat kasus Hajinomoto dulu adalah Ya zaman dulu Ini zaman dulu sekali ya Itu hanya di media penyegarannya Ada Apa ya Darah babi Atau apa lah Pokoknya ada Bahan dari babi Gitu ya Kalau nggak salah Itu udah lama banget Itu ya Saya dulu juga mengamatinya Karena belum jadi mahasiswa Apa Ilmu pangan Jadi cuman Sekilat-sekilat saja Tapi Kasusnya dulu begitu Dia cuman media penyegarannya Dia tidak ikut dalam Dalam produksi Enggak Enggak Jadi dia merubah Protein Glutamatnya Segala macam itu Dia ada satu titik Itu yang pakai itu Akhirnya apa Semuanya haram Sampai diperbaiki Baru kemudian Masuk lagi Kenapa Ya ada sedikit Sedikit najis Semuanya nanti najis Gitu Ya Jadi Seperti itu Wih kejam pak Ya terserah Mau ikut Aturan Kustia Allah Atau enggak Itu aja Santui Kalau nggak mau Ya terserah lu Dulu-duulu sendiri Ya Saya cuman mengingatkan Saja Rasul aja Cuman mengingatkan Siapa gue Rasul aja Nggak bisa Nggak bisa membuat Pamannya Masuk Islam Apalagi gue Gitu ya Just kidding Ya Oke Terus kemudian Penggunaan alat bersama Jadi bagi industri Memproduksi halal Dan non halal Maka akan menghindari Terusnya kontan masih hilang Jadi kalau Produkmu adalah Kornet Satu kornet babi Satu kornet Daging sapi Jangan digabungin Nggak boleh pakai alat bareng Pak nanti kan dicuci Tujuh kali Sampai yang mastiin Kalau kamu udah capek Pasti nggak sampai tujuh kali Ya itu makanya jelas Dibisahkan jelas Nggak boleh ada Pertukaran orang Bahan Segala macam Alatnya juga harus beda Ya Itu nggak boleh Harus begitu ya Dimulai Dari tempat penyimpanan bahan Formulasi proses Dari awal Awal orang masuk Awal barang masuk Itu nggak boleh campur Udah pokoknya itu titik Ya Kita memelihara Kemurnian agama Ya Oke Nggak boleh berganti Ya Antara produk babi Menonan babi Meskipun sudah proses pencijian Nah ini keterangannya jelas Ya Jadi nggak boleh ya Beberapa contoh Bahan kritis Ya ini bahan kritis Bahan kritis harus Harus dicek benar-benar ya Daging yang berasal dari Hewan halal Dapat menjadi tidak halal Jika Disembelih tanpa Menggunakan Aturan syariat Islam Jadi contohnya Misalnya Kalau kamu Nyembelihnya adalah Dismackdown gitu Misalnya Yang kerbonya Dismackdown Gitu ya Atau mungkin Bekas digigit sama Apa namanya Sama Haina Sama Lion gitu Misalnya Jadi itu nggak boleh Ya Jadi memang harus Dipotong Atau disembelih Menggunakan syariat Islam Ya jelas Nah Apa yang menjadi hal kritis Adalah satu penyembelih Ya Maaf ya Nail ya Nggak bisa jadi penyembelih Buat kita ya Nail ya Gitu ya Oke Ya Jadi ya satu harus muslim Yang taat Menjalankan syariat Islam Syariat Artinya apa ya Ya dia Sholat Taksin sholat Dan segala macam Ya itu Itu yang menjadi Ciri khas ya Dan penyembelih Penyembeli hewan ini Ada namanya Juleha Namanya Ya namanya Juleha Ya Juru sembelih halal Gitu ya Jadi itu ada Ada uji kompetensinya juga itu Ya Juleha itu ada uji kompetensinya ya Contohnya adalah Golok yang dipakai itu Harus bisa motong Yang namanya Kertas Ya karena tajam Karena kasian nak Kalau gak tajam Gitu ya Coba kamu bayangin aja Kamu kalau digorok Terus kemudian Pisaunya gak ini Gak mati-mati Udah gak mati-mati Ini sakit banget kan Gitu gini aja udah sakit ini ya Coba kalau misalnya Kamu pakai pisao tajam Set gitu Sudah gak kerasa Langsung meninggal aja Kan gitu Itulah Peri kehewanan itu ada juga Di sekitar itu ya Jadi memang sudah sempurna agama ini ya Oke Terus kemudian Pemingsanan Nah Pemingsanan tidak boleh menyebabkan hewan mati Ya Kalau mau jadi Juleha Nail Gak bisa Nail Ya Kalau Yang lainnya Masih boleh ya Usahakan biasanya cowok ya Jarang yang cewek Biasanya gak boleh ya Cowok biasanya ya Kalau gak ada lagi ya Terpaksa ya Terus kemudian Hewan biasanya dipingsankan Nah yang kemarin ikut ke Mana itu Ke si Oh bukan Ke ini Mana namanya Ke elders Atau namanya ke pramanah Yang di itu dimana Di Dramaga ya Itu dia ditembak Ya ditembak Ya Cara nembaknya gimana Anda yang lebih tahu kemarin Saya cuma diceritain aja Sama Mbak Endang Ya ditembak Tapi harus ditimbang dulu Ditimbang dulu si bobot sapi Sapinya berapa Bobot sapinya berapa Ditimbang dulu Sehingga kita tahu Kita harus pakai Peluru nomor berapa Ya jangan sampai Sapinya gode Pakai peluru yang terlalu kecil Gak boleh ya Satu peluru itu mudah Cuma 8 ribu Ya 8 ribu Satu peluru Gitu ya 8 ribu itu 9 ribu Ketambah Endang Nah disitu Ditembak Itu belum sampai mati Langsung disembelih Ya Itu cara yang pertama Gitu ya Atau bisa juga Ada Yang gak disembelih Langsung dimasukin sapinya Diputar balik Terus kemudian dipotong Jadi dia lebih aman Karena apa Ketika kita Ditembak dari sini Jedes Gitu ya Kalau nanti dia mati Berarti halal barangnya Sapinya halal Ya gak boleh Gak boleh dimakan Makanya kalau anda beli Nanti impor Sapi dari Mana Dari Australia Ya gitu ya Sudah dipotong disana Daging beku Samain lotnya Lot itu adalah Sapi nomor berapa Samain dengan yang masuk ke Indonesia Artinya apa Anda bisa minta Cara proses pemotongan Yang nomor berapa Itu bisa ada Ya karena kan kita gak tau Ya ketika ditembak Apakah dia sudah mati Atau belum Kan kita gak tau Ya makanya harus Harus jeli Gitu ya Jadi lot numbernya Harus sama Gitu ya Lot numbernya harus Sama Sehingga nanti anda Pasti itu Oh ya ini Sapinya saya beli Yang seperti ini Nah seperti itu Ya Ya kalau Misalnya dipingsanin Terus kemudian Mati duluan Gak boleh Berarti udah langsung Halal Eh sorry Udah langsung haram Tapi kalau masih pingsan Terus sebenarnya disembeli Boleh Ya Terus kemudian Peralatan pisau harus tajam Tadi sudah saya jerasin Ya Terus kemudian Proses penyembelian Hewan harus benar-benar mati Sebelum proses selanjutnya Artinya apa Mati itu berarti Memotong tiga saluran Saluran apa Saluran Apa namanya Saluran darah Sama satu lagi Saluran Pencernaan Harus potong tiga-tiganya Dan itu putus Pak kalau putus Sampai lehernya Gimana pak Haram Gak boleh Gak boleh Sampai putus Sampai putus lehernya Ya Jadi Gini Seret Selesai Jadi ke bawah Tarik ke atas Selesai Gak boleh putus Sampai lehernya Lehernya putus Haram Gak boleh Terus kemudian Darah harus dikeluarkan Sempurna Makanya Terus kemudian Dia digantung Habis Disembeli mati Terus kemudian Dia digantung Agar supaya Darahnya keluar Semuanya Loh pak Kalau darahnya Gak keluar Itu yang Enak Ayo Kamu pasti Berpikiran Begitu Darahnya Gak keluar Itu enak Contohnya Adalah Misalnya Kamu punya Yang namanya Pernah Nyembeli Ini Nyembeli Nyembeli Kirik Oh anjing Saya pernah Lihat teman saya Bukan nyembeli Anjing Tapi matikan Anjing itu Dipukul-pukul Jangan sampai Darahnya keluar Kalau darahnya keluar Gak enak Nah itu Gak boleh Jadi Tetap Kalau di Islam Kalau Nyembeli Sapi Darahnya Harus keluar Semua Sampai Semaksimal Mungkin Darahnya keluar Ya Karena begitu Disembeli Kepakaian Tajam Itu dia Tidak Menurut cerita Dari Imuan Di Eropa Saya lupa Itu Jurnalnya Mana Itu dia Masih Berdetak Jantungnya Setelah Sekian Detik Sehingga Dia bisa Memompah Si Darah Keluar Semua Keluar Tubuh Lewat Di saluran Sebelah Sini Tadi Ya Kalau Misalnya Dia sapinya Sampai Stres Ya Jantungnya Itu Ritmenya Gak Bagus Dia Gak Bisa Memompah Semua Darah Yang Ada Di Daging Di Arteri Di Vena Segala Macem Itu Gak Bisa Keluar Semuanya Sehingga Dagingnya Kualitasnya Jelek Secara Sain Seperti Itu Dulu 14 Dulu 1400 Tahun Lalu Gak Ada Beginian Guys Ya Pokoknya Kita Percaya Dengan Yang Gaib Ternyata Setelah Tanggal 17 Ramadhan Pasti Ditambahkan Hikmah Dari Al-Quran Nah Seperti Itu Ya Oke Terus Kemudian Untuk Daging Impor Perlu Diberhatikan Hal Berikut Harus Dilengkapi Dengan Sertifikat Halal Dan Lembaga Yang Diakui Oleh BPOM MUI Jadi Di Australia Itu Ada Tiga Lembaga Di Australia Itu Ada Tiga Lembaga Yang Yang Berkira Sama Dengan BPOM MUI Untuk Sertifikasi Produk-produk Yang ada Di Australia Masuk ke Indonesia Ya Harus Ada Sertifikat Halalnya Ya Terus Kemudian Harus Dilengkapi Dengan Dokumen Pengapalan Dokumen Lainnya Dan Kesehatan Dan Sebagainya Itu Harus Dilengkapi Untuk Apa Untuk Menjaga Kita Biar Tidak Ini Nah Kalau Misalnya Anda Sekarang Lagi Marak Daging Kerbau Dari Mana Dokumen Lengkap Apa Enggak Gitu Ya Jangan Sampai Kita Nanti Dokumen Nggak Lengkap Terus Kemudian Impor Terus Kemudian Nggak Jelas Ya Jangan Yang Seperti Itu Ya Terus Kemudian Harus Ada Kecocokan Antara CTV Katara Dengan Dokumen Lainnya Dokumen Harus Jelas Ya Harus Ada Kecocokan Antara Dokumen Dengan Fisik Kemasan Label Dan Pokoknya Cek Harus Semuanya Ada Nomor Lot Plan Number Tangga Penyembelihan Dan Sebagainya Apapun Itu Yang Ada Disitu Kita Harus Pastikan Dia Sesuai Ya Seperti Itu Terus Kemudian Selanjutnya Adalah Bahan Turunan Hewan Bahan Turunan Hewan Berstatus Halal Dan Suci Jika Berasal Hewan Disembelih Sesuai Dengan Syariat Islam Akhirnya Anda Anda Pakai Kerbau Kerbau Halal Halal Tapi Yang Nyebelih Tidak Pakai Syariat Islam Tidak Halal Ya Produk Turunannya Banyak Ada Lemak Protein Gelatin Kolagen Segala Macem Masam Lemak Placenta Taurin Segala Macem Ya Oke Produk Turunannya Pun Juga Produk Susu Turunan Susu Sampingnya Juga Harus Jelas Oke Terus Kemudian Bahan Abadi Bahan Abadi Yang Dasarkan Halal Jadi Semua Bahan Abadi Halal Ya Oke Tetapi Jika ada Prosesnya Menggunakan BTP Dan Penolong Yang Tidak Halal Berarti Status Jadi Tidak Halal Jadi Misalnya Ada Tambahin Ada BTP Anti Cracking Agent Misalnya Terus Kemudian Ada Bahan Penolong Segala Macem Itu Berarti Menjadi Tidak Halal Oleh Karena Itu Perlu Diketahui Alur Proses Bahan Tersebut Ada Jadi Ada Bahan Tambahan Dan Ada Bahan Penolong Anda Cari Di Google Bahan Penolong Itu Apa BTP Itu Apa Beda Itu Namanya Oke Terus Kemudian Ada Beberapa Contoh Satu Tepung Tepung Terigu Dengan Berbagai Vitamin Asam Folat Cek Dulu Vitamin Asam Folat Seperti Apa Terus Kemudian Oleoresin Cabai Rempah-rempah Menggunakan Emusifier Emusifier Dapat Dari Mana Itu Juga Harus Kita Perhatikan Terus Kemudian Adalesitin Ya Mungkin Menggunakan Enzim Fosfolipase Ya Dari Mana Dari Babi Bisa Jadi Ya Karena Ingat Tadi Ya Kuliah Sebelumnya Bahwa Babi Dan Produk Turnanya Itu Sangat Banyak Sekali Dan Rendement Besar Saya Tidak Tau Ya Saya Belum Ketemu Jurnalnya Belum Ketemu Acuan Yang Pas Mudah Mudah Nanti Setelah 17 Ramadhan Itu Ada Pencerahan Ada Ada Sedikit Tidak Dari Allah Buat Saya Kenapa Babi Haram Tetapi Manfaatnya Itu Banyak Memang Kita Disuruh Allah Untuk Menjaga Itu Semuanya Jangan Sampai Makan Itu Meskipun Itu Enak Saya Belum Ketemu Sesuatu Yang Sahih Menurut Saya Masing Orang Punya Ini Tapi Karena Kita Percaya Dengan Yang Gaib Ya Nggak Akan Makan Terus Kemudian Hidrolase Vegetable Protein Yang Diperhatikan Jika Proses Menggunakan Enzim Enzim Dibat Dari Mana Babi Lagi Susah Nggak Babi Lagi Terus Kemudian Produk Samping Dari Minuman Beralkohol Turunannya Segala Macem Jadi Kalau Minuman Beralkohol Atau Indus Kommer Sudah Pasti Dia Haram Ya Oke Terus Kemudian Jika Dibisahkan Dengan Cara Fisik Saja Juga Masih Haram Ya Kalau Sudah Jadi Produk Diulah Secara Giminya Bisa Jadi Dia Menjadi Senyawa Baru Ya Oke Senyawa Baru Melalui Perubahan Giminya Status Menjadi Halal Jadi Tadi Contohnya Dari Alkohol Dari Industri Hamad Terus Kemudian Jadi Aldehyd Terus Kemudian Menjadi Asam Karboksilat Misalnya Boleh Ya Coba Ini adalah Cognac Oil Merupakan Hasil Samping Dari Destilasi Cognac Brandy Beberapa Contoh Produk Hasil Samping Industri Alkohol Merupakan Titik Kritis Cognac Oil Terus Kemudian Fusel Oil Merupakan Hasil Samping Destilat Beverage Dan Seperti Usama Alkohol Segala Macem Terus Kemudian Braver Yeast Samping Dari Destribir Dari Tartaric Acid Nah Itu Kalau Hanya Fisik Saja Berarti Statusnya Haram Produk Mikrobial Status Produk Mikrobial Dapat Menjadi Haram Jika Termasuk Dalam Kategori 1 Homer Sudah Jelas Beserta Produk Sampingan Dan Turunannya Terus Kemudian Produk Mikrobial Menggunakan Media Dari Bahan Yang Haram Misal Misal Tidak Terbatas Oleh Artinya Apa Misalkan Seperti Contoh Disini Dan Tidak Hanya Terbatas Itu Kalau Ada Sedikit Saja Yang Itu Barangnya Dari Barang Yang Non Halal Tidak Boleh Artinya Haram Jadinya Barangnya Contohnya Adalah Media Aga Propagasi Produksi Misalnya Darah Pepton Dari Hidrolisis Barang Per-protein Seperti Daging Kasein Yang Memang Tidak Disemberi Dengan Menggunakan Nama Allah Terus Kemudian Atau Dia Merupakan Barang Yang Haram Dari Produk Haram Oke Terus Kemudian Produk Mikrobial Yang Proses Membuatnya Menggunakan Enzim Dari Bahan Yang Haram Jadi Enzim Dari Bahan Yang Haram Enzim Dari 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 Enzim Babi Misalnya Itu Haram Ya Menggunakan Bahan Penolong Yang Haram Juga Statusnya Menjadi Haram Contohnya Penggunaan Antibusa Atau Kultivasi Mikrobin Dapat Berupa Minyak Lemak Babi Klicerol Penggunaan Antibusa Jadi Dia Biar Produknya Tidak Berbusa Dipakai Klicerol Dari Minyak Babi Tidak Boleh Ya Pokoknya Ada Sedikit Yang Ini Tidak Boleh Ya Produk Mikrobin Kombinan Yang Menggunakan Gen Yang Berasal Dari Bahan Yang Haram Contohnya Sebagai Berikut Enzim Alpha Amilase Dan Protease Dihasilkan Dari Sakaramisa Serevisial Yang Kombinan Dengan Gen Dari Jaringan Hewan Jadi Kita Sebegitu Perkembangan Teknologi Yang Besar Gitu Jadi Bisa Memodifikasi Hormon Insulin Yang Dihasilkan Oleh Ecoli Rekombinan Dengan Gen Pada Jaringan Pankreas Babi Itu Juga Haram Ya Artinya Apa Asal Masalnya Dia Dari Dari Apa Dari Insulin Hormon Insulin Hasilkan Ecoli Rekombinan Dengan Gen Jadi Orang Itu Di Babi Sudah Dipetakan Ya Karena Kan Saya Bilang Kromosom Kromosomnya Teradak Mirip Dengan Apa Namanya Dengan Antara Babi Dengan Manusia Itu Kromosomnya Mirip Ya Jadi Gennya Pun Ketika Orang Itu Sudah Mapping Gen Jadi Mapping Gen Artinya Babi Ini Yang Penyandi Untuk Bikin Hormon Sebelah Mana Itu Diambil Sama Dia Dimasukkan Kedalam Si Ecoli Sehingga Ecoli Ini Nanti Akan Bisa Menghasilkan Hormon Insulin Persis Dengan Yang Dipakai Untuk Manusia Itu Biasanya Yang Pakai Intravena Yang Disuntik Hormon Insulin Disuntik Untuk Menderita Diabetes Itu Dia Benar-benar Dari Situ Gitu Jadinya Statusnya Jadi Haram Kenapa Karena Gennya Padahal Tidak Kelihatan Pak Sama Coronavirus Tidak Kelihatan Ya Seperti Itu Terus Kemudian Hormon Pertumbuhan Grute Hormon Human Grute Hormon Jadi Anda Misalnya Anda Pengen Tinggi Terus Kemudian Pakai Grute Hormon Dari Human Dapat Dari Ecoli Recombinan Cek Dulu Dari Mana Grutenya Jangan Jangan Dari Dari Atau Dari Gen Yang Dari Babi Misalnya Ya Tidak Boleh Ya Seperti Itu Nah Terus Kemudian Selain Kelompok Bahan Sebut Cotok Bahan Yang Belum Yang Belum Sering Menjadi Titik Kritis Aspartam Terbuk Darah Sama Mino Venilalanin Didapetin Dari Mana Venilalanin Terus Kemudian Pewarna Alami Itu Didapetin Dari Mana Flavor Seasoning Bahan Pelapis Vitamin Kita Harus Cari Tahu Baraknya Dari Mana Dan Jadi Masalah Adalah Masing-masing Punya Persepsi Artinya Kita Harus Berat-berat Tahu Proses Pembuatannya Seperti Apa Seandainya Barang itu Tidak Ada Tidak Ada Sertifikat Halalnya Gitu Ya Oke Nah Ini lampiran 6 Keputusan Untuk Identifikasi Titik Keharaman Nah Disini Diterangkan Bahwa Satu Untuk Titik Kritis Bahan Satu Untuk Bahan Abadi Contoh Bahan Abadi Udah Gampang Ya Contohnya Anda Beli Sayur Di Pasar Halal Atau Haram Lihat Dulu Ada Pengolahan Enggak Ya Enggak Ada Pak Cuman Kemarin Aja Bisnis Semprot Plastisida Berapa Minggu Yang Lalu Terus Sekarang Sudah Hilang Terus Kemudian Dari Dari Ladang Dipotong Cuci Pak Air Cual Pak Berarti Enggak Ada Pengolahan Enggak Ada Berarti Non-TK Tidak Kritis Aman Barangmu Nah Kalau Misalnya Iya Ada Pengolahan Iya Ada Pak Mikrobang Enggak Enggak Pak Cuman Dikasih Wek Aja Nah Berarti Kan Ada Bahan Tambahannya Wek Dari Babi Atau Bukan Nah Gitu Kan Dari Babi Atau Bukan Gitu Ya Tidak Pak Berarti Non-TK Artinya Bahan Tambahannya Halal Atau Haram Gitu Kalau Bahan Tambahannya Haram Berarti Bisa Jadi Ya Gak Bisa Disertifikasi Halal Gitu Terus Kemudian Nah Disini Kalau Misalnya Ada Kutifar Mikroba Gitu Ada Kutifasi Mikroba Pak Oh Boleh Ya Misalnya Dari Gandum Gitu Kofi Mikroba Ya Terus Kemudian Fermentasi Comer Gak Dipakai Buat Minuman Brakoh Gak Nah Kalau Gandum Kan Dipakai Buat Bir Pak Yaudah Selesai Iya Berarti Barang Muharam Kalau Barang Muharam Masa Bir Mau Disertifikasi Halal Ini Yang Oon Siapa Misalnya Seperti Itu Nah Oke Disini Ada Ketentuan Yang Unik Dimana Bahan Yang Boleh Ikutin Ketentuan Ini Adalah Bahannya Awalnya Halal Kalau Barang Ketentuannya Awal Sudah Misalnya Pak Saya Mau Sertifikasi Halal Untuk Ganja Ada Cerita Ya Oke Ganja Kokin Opium Dan Untuk Bahan Narkoba Itu Ya Gak Bisa Masa Ya Aneh Kamu Itu Ada Ada Aja Yang Tanyain Oke Terus Kemudian Yang Kedua Bahan Hewani Nah Bahan Bahan Hewani Dibagi Menjadi Dua Ya Susu Telur Ikan Ya Susunya Bukan Susu Babi Ya Enggak Ya Susunya Susu Sapi Susu Kambing Otawa Susu Keledai Susu Kedelai Pak Itu Bahan Abati Kedelai Keledai Oke Telur Semua Telur Halal Oke Ikan Ikan Halal Guys Ikan Halal Ya Bangka Ikan Masih Halal Oke Ya Ikan Perlu Disembelih Enggak Enggak Masa Kamu Beli Apa Namanya Beli Pecelele Disembelih Enggak Kan Cuma Diketok Kepalanya Pecahan Mati Coba Lihat Memang Dia Hasilnya Halal Enggak Masalah Ya Nah Kalau Susu Telur Ikan Ada Pengolahan Enggak Ada Pak Dibekukan Diselesailah Dibekukan Tambahin Bahan Pertambahan Enggak Enggak Pak Yaudah Non TK Ya Kalau Ada Pengolahan Pak Terus Kemudian Ditambahkan Sesuatu Nah Sesuatunya Kamu Cek Dulu Halal Atau Haram Enggak Pak Tidak Tambahin Garam Jadikan Asin Ya Allah Ditanyain Lagi Garam Halal Atau Haram Si Enggak Tau Pak Yaudah Nanti Lihatin Dulu Ya Ya Jadi Seperti Itu Jadi Susu Telur Ikan Ya Pada Dasarnya Dia Kalau Enggak Ada Pengolahan Ya Non TK Kalau Ada Pengolahan Dicek Dulu Pengolahannya Tambahin Apa Segala Macem Itu Harus Dicek Dulu Oke Ya Jelas Dari Sini Terus Kemudian Daging Dan Hasil Sampingnya Daging Lemak Tulang Minyak Kulit Dan lain Sebagainya Ya Oke Nah Ya Daging Dagingnya Gimana ya Oke Apakah Daging Dan hasil Samping Berasal Dari Hewan Yang Halal Dari Babi Ya Udah Kan Baranya Enggak Halal Yaudah Hal Tidak Halal Berarti Haram Selesai Udah Jangan Nanya Lagi Dari Ini Pak Dari Ular Ular Sebaiknya Tengah Tengah Dia Kalau Masih Ada Yang Lain Makan Yang Lain Kalau Kamu Udah Kelaparan Kalau Nggak Makan Ular Itu Terus Kemudian Kamu Mati Itu Ada Keringanan Di Agama Kita Ya Jangan Sampai Nanya Seperti Itu Ya Oke Ya Terus Kemudian Pak Kalau Cebong Gimana Pak Cebong Nggak Ada Makan Cebong Ada Makan Kata Suike Hidup Dua Alam Cek Dulu Al-Qur'annya Gimana Dan Hadisnya Gimana Hidup Dua Alam Biasanya Nggak Boleh Ya Kebiting Rajungan Cek Dulu Ada Fatwa MUI Cek Aman Tinggal Cari Kamu Cari Nanti Saya Kasih Tugas Jadi Selain Anda Membuat Apa Namanya Membuat Presentasi PowerPoint Kasih Tugas Tugas Biar Apa Biar Kamu Pinter Ya Oke Terus Kemudian Pak Ini Hewannya Halal Pak Sapi Sapi Brahmana Limusin Yang Rangadubillah Satu Apa Namanya Satu Mobil Gowde Banget Oke Oke Nah Terus Kemudian Apakah Disembelih Menggunakan Cara Yang Halal Ya Sesuai Syariat Islam Dan Memiliki Sertifikat Halal MUI Atau Lembaga Yang Diakui BPOM Ya Yang Nyebeli Siapa Juleha Juleha Punya Sertifikat Selesai Berarti Iya Ya Kalau Enggak Punya Pak Tapi Dia Ngerti Enggak Pas Dicek Oh Ini Sebenarnya Karena Dia Enggak Punya Sertifikat Aja Ya Insya Allah Statusnya Masih Halal Tapi Mungkin Enggak Bisa Disertifikasi Pak Ini Kan Disembelih Buat Ini Pak Buat Sedekah Bumi Ya Kepala Kerbonya Nanti Ditaruh Dimana Ditaruh Di Laut Gitu Ya Ditaruh Di Ladang Apalah Pokoknya Buat Acara Ritual Ya Itu Agak Ritual Apa Namanya Tradisi Budaya Itu Mendekati Syirik Kalau Kata Ustadz Saya Enggak Boleh Ya Disini Enggak Ditentuin Sih Ya Tapi Kan Tujuannya Bukan Karena Allah Ya Tetapi Untuk Misalnya Untuk Sedekah Bumi Dan segala Macem Ya Yang Kayak Gitu Gitu Enggak Usah Ditonton Udah Mending Menyingkir Aja Ya Seperti Itu Oke Terus Kemudian Enggak Boleh Digunakan Enggak Boleh Dipakai Barang-barang Seperti Itu Ya Enggak Usah Ikut Ikutan Makan Segala Macem Enggak Udah Jelas Disembelih Oleh Juleha Atau Yang Sudah Diakui Halal Ada Pengolahan Lanjutan Atau Enggak Iya Pak Dipakai Kornet Pak Pak Baso Berarti Yang Harus Dicek Apa Bahan Lainnya Halal Semuanya Berarti Halal Tapi Disini Menjadi Titik Kritis Karena Ada Penambahan Bahan Lain Pak Kalau Diolahnya Jadi Ini Pak Jadi Yang Namanya Daging Giling Pak Pertanyaan Gue Adalah Daging Giling Itu Ditambahkan Garam Inggris Atau Ditambahkan Pengawet Enggak Pengawet Harus Dicari Itu Dia Ini Apa Enggak Pak Jadi Habis Dipotong Terus Kemudian Dikuliti Semuanya Enggak Sampai Kena Air Terus Kemudian Langsung Dimasukin Kedalam Air Blast Freezer Ya Air Blast Freezer Misalnya Terus Kemudian Udah Pak Nyampe Di Outlet Kemudian Di Giling Habis Giling Ke Konsumen Pak Ya Berarti Ya Tidak Masalah Ya Non TK Ya Seperti Itu Ya Gampang Jangan Dibikin Susah Pokoknya Gampang Ya Oke Terus Kemudian Titik Kritis Produk Mikrobial Ya Produk Mikrobial Semua Merupakan Titik Kritis Ya Titik Kritis Kritis Dari Media Ya Penyegaran Hingga Produksi Semuanya Jadi TK Jadi Mikrobial Itu Pasti TK Ya Terus Kemudian A4 Titik Kritis Bahan Lain Bahan Lain Bahan Lain Oke Oke Saya Terang Kalau Bahan Tambang Non TK Apa Bahan Tambang H2SO4 Emang Ada Ada H2SO4 Itu Non TK Tapi Siapa Yang Mau Minum H2SO4 Ada Ada Di Daerah Amerika Selatan Dia Ada Suatu Gunung Mata Airnya Mengeluarkan H2SO4 Keren Banget Guys Mengeluarkan H2SO4 Ya Non TK Tapi Siapa Mau Makan Siapa Mau Minum Terus Kemudian Garam Saya Punya Fabrik Garam Di rumah Gimana Caranya Saya Alirin Aja Air Laut Masuk Ketambak Saya Habis Itu Saya Keringin Halal Itu kan Tambang Ditambang Dari Air Laut Bisa Non TK Terus Kemudian Seperti MGCL Ya Yang Didapatkan Dari Penambangan Itu Gak Masalah Ya Halal Barangnya Oke Kalau Dia Barangnya Sintetik Sintetik Menggunakan Bahan-Bahan Organik Cek Dulu Bahan Organik Apa Ya Itu Pasti TK Artinya Menjadi Titik Kritis Ya Terus Kemudian Kalau Di Sintesis Pake Bahan Non Organik Misalnya Pake Mineral Anda Mengandung Bahan Penolong Artinya Dia Ditolong Bahan Yang Lain Enggak Kalau Iya Berarti TK Kalau Tidak Berarti Non TK Artinya Apa Artinya Kita Bahan Penolongan Yang Mesti Dicek Lagi Ya Terus Kalau Campuran Pasti Sudah Jelas TK Ya Titik Kritis Identifikasi Bahan Tersebut Terkontaminasi Bahan Yang Haram Mata Najis Iya Pak Kenapa Ya Karena Sebelah Suka Ada Ini Pak Sudah Suka Ada Keluar Masuk Menyebabkan COVID Berarti JMP SSOPM Tidak Bagus Itu Beresin Dulu Jadi Sebelum Langkah Kehalal Itu Yang Lain Sistem Manajemen Yang Lain Harusnya Dicek Dulu Oke Pak Cek Dulu JMP Jangan SSOPM Jelas Dulu Jadi Jangan Sampai Ada Kontaminasi Bahan Bahan Haram Mata Najis Terus Kemudian Tidak Ada Kontaminasi Karena Kita Sudah Menerapkan Good Warehouse Good Warehouse Practices GWP Yang Bagus Gini Gini Yaudah Oke Berarti 6TK Tapi Kalau Tidak Semua Bahan Di Sertifikasi Misalnya Contohnya Indomie Dan Sarimi Misalnya Indomie Dan Sarimi Satu Fabrik Kemudian Dia Yang Sarimi Tidak Di Sertifikasi Halal Misalnya Bentar Bukan Itu Maksudnya Begini Apakah Semua Produk Sejenis Non Sertifikasi Menggunakan Merek Yang Sama Jadi Sama Indomie Yang Merek Indomie Tapi Ada Yang Sertifikasi Halal Tidak Bisa Jadi Satu Lain Yang Satu Merk Berarti Harus Sertifikasi Halal Kalau Misalnya Sarimi Tidak Sertifikasi Halal Tidak Masalah Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Ada Indomie Rasa Ini Tidak Sertifikasi Halal Berarti Tidak Boleh Terus Kemudian Menggunakan Merek Yang Sama Tidak Apakah Bahan Yang Non Sertifikasi Mengandung Babi Atau Hasil Sampingnya Artinya Misalnya Sarimi Dia Misalnya Jadi Ternyata Ada Menggunakan Barang Halal Berarti Produk Yang Disertifikasi Tidak Bisa Disertifikasi Karena Masih Satu Fabrik Kalau Misalnya Tidak Apakah Ini Produksi Penyimpanan Dan Bahan Produk Dengan Non Sertifikasi Terpisah Ya Berarti Kalau Misalnya Sistem Produksinya Segala Macam Seperti Apa Namanya Produk Kornet Tadi Berarti Non TK Karena Semuanya Dipisahin Semuanya Semuanya Dipisahin Semuanya Sampai Orangnya Tidak Bisa Ketemu Sampai Juga Dibedain Rasnya Yang Sona Ngerjain Misalnya Yang Non Muslim Yang Sini Yang Ngerjain Untuk Yang Sapinya Muslim Sampai Seperti Itu Boleh Ya Berarti Tidak Masalah Tapi Kalau Misalnya Tidak 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 Terpisah Nah Ini Bahaya Ya Apakah Prosedur Sanitasi Yang Dilakukan Dapat Menghilangkan Lemak Bau Warna Atau Rasa Tidak Berarti Tidak Bisa Disertifikasi Jadi Kalau Misalnya Berdekatan Ternyata Pas Lagi Ini Gitu Ya Pas Lagi Dicek Kok Masih Ada Rasa Bau Babinya Ya Berarti Tidak Boleh Karena Bau Rasa Dan Warna Itu Tidak Boleh Sampai Ada Di Produk Yang Halal Misalnya Barangnya Sebelahan Satu Menggunakan Jelatin Babi Satu Jelatin Sapi Pisahan Terus Kemudian Dibisahin Secara Jelas Tidak Peluang Kontaminasi Dari Bahan Yang Najis Ya Berarti TK2 Ada TK1 Ada TK2 Yang Disatas Tadi TK1 Ada TK2 Ada Keterangannya Di Bawahnya Catatan Ya Bim Pembu Merekomendasi Agar Perusahaan Mengajukan Sertifikasi Misalnya Selama Produknya Pada Semua Pabrik Dan Produksinya Artinya Satu Pabrik Itu Sertifikasi Halal Apapun Produknya Merekomendasikan Seperti Terus Kemudian Perusahaan Harus Menjaga Produknya Tidak Tercemar Barang Haram Dan Najis Ya Gimana Caranya Terserah Perusahaan Karena Ini Sistem Kalau Misalnya Tidak Bisa Memastikan Bahwa Tidak Bisa Menunjukkan Kinerja Bahwa Dia Terpisah Berarti Tidak Bisa Sertifikasi Halal Selesai Kemudian Jika Perusahaan Hanya Sertifikasi Sebagai Produk Produk Tidak CTV Tidak Boleh Menggunakan Merek Yang Sama Jadi Sama Indomis Tapi Ada Yang D Sertifikasi Halal Tidak Bisa Rasanya Rasa Rasa Bayar Misalnya Harus Semuanya Sertifikasi Halal Tidak Mengandung Produk Babi Dan Turunannya Terus Kemudian Lini Produksi Tempat Penyimpanan Bahan Atau Produk Sertifikasi Tidak Disertifikasi Ruta Pisa Nyata Jadi Lini Produksinya Tempat Bahan TK1 Adalah Kontaminasi Dari Lingkungan Hewan Piaraan Burung Cicak Dan Sebagainya Tadi Yang Disini Apakah Terkontaminasi Bahan Najis Ya Makanya Kenapa Harus JMP Dan SSOP Harus Jelas Ya Gitu Ya Terus Kemudian Kontaminasi Dari Karyawan Makanya Kalau Masuk Ke Pabrik Itu Tidak Boleh Bawa Makanan Habis Makan Babi Misalnya Kamu Bawa Barang Yang Bawa Terus Kemudian Untuk TK1 Yang Tadi Kontaminasi Najis Dilakukan Penjagaan Sudah Dikasih Tahu Caranya Peruntupan Tempat-tempat Terbuka Menjadi Sumber Kontaminasi Terus Kemudian Seperti Ceritanya Yang Di Virus Yang Wuhan Yang Ada Di Film Yang Tuan 2001 Konsaini Ya Judulnya Itu Memang Awalnya Dari Kelowar Gitu Ya Oke TK2 Adalah Kontaminasi Silangan Dari Bahan-Bahan Ditar Di Sertifikasi Ya Dari Bahan-Bahan Ya Oke Lanjutin Lagi TK2 Adalah Kontaminasi Silangan Dari Bahan-Bahan Ditar Di Sertifikasi Artinya Bahan-Bahan Tambahan Bahan Tolong Itu Kontaminasi Silang Harus Dicegah Ya TK2 Perlu Dilakukan Pencegahan Melalui Pemisahan Setara Fisik Dan Administrasi Bahan Untuk Produk Yang Distifikasi Halal Dan Yang Tidak Jadi Harus Ada Pemisahan Jelas Ya Seperti Itu Oke Terus Kemudian Anda Identifikasi Distribusi Ya Apakah Semua Produk Ya Ini Kamu Bisa Pelajarin Ya Jadi Kamu Bisa Pelajarin Ya Yang Ini Semuanya Alurnya Sama Seperti Itu Tadi Ya Tidak Misalnya Bersertifikat Halal Tidak Ada Beda Distribusi Ya Berarti Nantika Kalau Tidak Berarti Apa Semua Yang Diproduksi Bersertifikat Halal Ya Berarti Nantika Kalau Semuanya Halal Semuanya Kalau Tidak Ada Yang Halal Yang Haram Ada Pisah Tidak 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 Ada Produs Sertifikasi Halal Mengandung Babi Dan Sampingnya Ya Berarti Tidak Bisa Disertifikasi Ya Yang Non Sertifikasi Mengandung Babi Tidak Bisa Ya Apabila Ada Tidak Mengandung Ada Kemasannya Iya Ya Apabila Tidak Ada Kemasannya Apakah Ada Kemasan Dapat Menjaga Kontam Sera Segala Macem Ini Ada Caranya Disini Ya Terus Kemudian Disini Ada Identifikasi Pemajangan Display Ya Titik Kritis Penyembelihan Apakah Penyembeli Bila Sama Islam Ya Makanya Saya Dibilang Tadi Nah Enggak Bisa Ya Ya Karena Nyebeli Secara Secara Islam Dia Enggak Paham Ya Dikasih Pelajaran Dulu Enggak Boleh Nyebeli Dulu Ya Kalau Dia Sudah Terus Kemudian Dilakukan Pemisanan Ya Berarti Dicegah Dengan Menggunakan Teknik Stunning Pada Peralatan Tentu Yang Menyebabkan Hewan Mati Sebelum Ininya Jadi Itu Seperti Itu Kalau Misalnya Tidak Dilakukan Pemisanan Apakah Digunakan Misau Mati Sempurna Dan Darah Keluar Sempurna Tidak Dicegah Dengan Cara Penempatan Tengah Waktu Tertentu Artinya Tunggu Dulu Sampai Dia Mati Ya Kalau Iya Apakah Darah Bangka Dimanfaatkan Nah Ini Penting Ya Penting Kenapa Karena Kalau Darah Dimanfaatkan Berarti Enggak Bisa Di Sertifikasi Halal Artinya Apa Makanya RPH RPH Yang Sudah Halal Ya Ada SJH Itu Dia Tidak Memperkenankan Orang Mengambil Darah Meskipun Itu Dari Hewan Miliknya Dia Jadi Misalnya Saya Punya Sapi Terus Kemudian Disembeli Darahnya Kan Harusnya Milik Saya Kan RPH Cuman Ini Numpang Disembeli Aja Ke RPH Bayar 25 ribu Tergantung Dari Lokasi Gak Boleh Ya Kalau Misalnya Darahnya Dimanfaatin Gak Bisa Kan Gak Ada Hubungannya Pak Tetap Gak 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 Tidak Berarti Nanteka Artinya Darahnya Ditaruh Di Suatu Tempat Tentu Terus Kemudian Diolah Ya Terus Kemudian Dibuang Kelingkungannya Tidak Dalam Bentuk Masih Darah Ya Seperti Itu Hati-hati Untuk Kritis Pengembelian Ini Nanti Bisa Jadi Masuk LSM Segala Macem Tapan Status Bahan Ya Apakah Bahan Tersebut Adalah Merupakan Produk Impor Tidak Misalnya Tidak Terus Kemudian Memiliki Sertifikat Halal MUI Ya Berarti Bahan Dapat Langsung Digunakan Ada Sertifikat Halal Langsung Digunakan Selesai Kalau Misalnya Tidak Ya Tidak Memiliki Sertifikat Halal Berarti Ada Kemungkinan Mengandung Bahan Yang Dirakukan Maka Dicek Dulu Ya Dicek Dulu Nah Kalau Misalnya Bahannya Merupakan Produk Impor Ya Apakah Memiliki SHMUI Atau Lembaga Luar Negeri Yang Daku MUI Artinya Apa Jadi Bahan Tersebut Dia Punya Sertifikat Halal Dari MUI Atau MUI Bekerjasama Dengan Yang Lainnya Gitu Ya Jadi Misalnya Di New Zealand Sama Di Aussie Itu Dia Punya Kerjasama Nanti Kamu Bisa Lihat Di Cero Di Disitu Ada Siapa Saja Yang Ini Ya Kalau Dia Punya Sertifikat Halal Udah Langsung Berarti Dapat Digunakan Saya Anda Beli Apa Namanya Beli Daging Sapi Dari Aussie Ada Halalnya Lotnya Segala Macem Ada Nah Sekarang Kan Musim Seperti Warah Labai Yang All You Can Eat Harganya 99.000 Kemudian Dia Nopok Nolar Benar Nopok Nolar Tapi Daging Sapinya Halal Karena Kalau Di Aussie Itu Beda Beda Antara Halal Dengan Haram Itu Beda Harganya Beda Jadi Artinya Jangan Sampai Nanti Kita Makan Yang Enggak Halal Jadi Ini Saya Juga Karena Kadang-kadang Terlalu Sering Makan Yang Begituan Jadi Kadang-kadang Saya Juga Bertanya Jadi Kalau Sebagai Contoh Misalnya Dia Sudah Memajang Halal Sepu Haji Dia Sudah Memasang Halal Udah Ada Halalnya Ingredient Sampai Bahannya Halal Berarti Aman Makan Saya Senang Kalau Makan Di Sabu Haji Kapan Corona Habis Kalau Misalnya Dia Tidak Menyai Sertifikasi Halal Dari MUI Maka Ada Kemungkinan Mengandung Bahan Yang Diragukan Biasanya Bahannya Atau Hammer Kalau Iya Berarti Dia harus Disertifikasi Halal Kalau Tidak Berarti Tidak Bisa Digunakan Kalau Misalnya Dia Disertifikasi Halal Dan Bisa Halal Berarti Dia bisa Digunakan Nah Kalau Misalnya Tidak Ada Keraguan Ya Tidak Ada Keraguan Produknya Produk Ini Berarti Dia Nanti Kajiannya Tidak Nah Terus Kemudian Ada Kajian LP POM MUI Kalau Bermasalah Berarti Dia Bisa Digunakan Kalau Bermasalah Berarti Dia Bisa Digunakan Nah Ini Ada Prosedur Prosedurnya Silahkan Anda Baca Ya Jadi Nanti Saya Kasih Anda Suatu Contoh Kasus Ya Terus Kemudian Anda Silahkan Menentukan Status Galalanya Seperti Apa Nah Mungkin Saya Akan Sebagai Contoh Begini Kita Punya Barang Yang Namanya Gula 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 Dari Tebu Bahan Abadi Ada Pengolahan Ada Nah Salah Satunya Ada Nggak Dari Tahapan Itu Yang Kemungkinan Dia Men Didapatkan Bahan Itu Dari Bahan Yang Tidak Halal Nah Itu Wajib Ditelusuri Nanti Saya Kasih Contoh Kasus Saja Soal Di Ujian Contoh Kasus Saja Ya Supaya Lebih Enak Karena Kalau Contoh Kasus Kamu Kamu Kalau Nyantai Ketamannya Juga Ketahuan Gitu Ya Karena Kan Gak Orisinal Dari Yang Kamu Pikirin Gitu Ya Oke Jadi Ini Saja Apa Namanya Ya Untuk Penentuan Satus Bahan Ya Ini Adalah Materi Yang Keberapa Udah Kebanyak Ini Ya Jadi Artinya Untuk Halal Itu Sebenarnya Gak Bisa Kalau Cuman Hanya Dua Kali Pertemuan Terus Kemudian Hanya Satu SKS Ya Untuk Kuliah Dan Satu SKS Untuk Responsi Harusnya Memang Kuliahnya Lebih Banyak Karena Lebih Banyak Ininya Lebih Banyak Tentang Teorinya Sehingga Nanti Anda Di Responsi Saja Kasus Kasus Oke Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Sampai Sampai Lagi Jangan Subscribe Jangan Tentang Ya Jangan Lupa Subscribe Comment Dan Tekan Lonceng Tentang Gitu Ya Oke Sampai I Sampai 노래방 is , selamat menikmati